Kita sampai jam berapa nih? 11.40. 11.40. Oke ya. Terima kasih tadi sudah cukup membantu tentang hakikat cinta ya. Semoga menyampaikan juga pejuang-pejuang cinta. Oke, ini ayatnya apa sih sebelumnya? Kok bicara siapa? Wa ilahu kum ilahu wahid. Terus? La ilaha illahu ar-rohman ar-rohim gitu? Bukan? La ilaha illahu ar-rohman ar-rohim. Bener itu? Ya, sahabat. Innafi khulqisamawati wal ar-fi. Innafi? Innafi khulqisamawati wal ar-fi. Waktilafillaili wal-nahari. Innafi khulqisamawati wal-arfi. Berarti di ayat 165-nya ya. Wa minan nasi mayat takhidu mindu nilahi anda da yuhibuhum kahubbillah waladzina amanu asyadu humbalillah. Walau yara lazina zaramu izyaraunul a'zaba anal kuwata lillahi jami'an wa'annallah asyadidul a'zab. Dan seterusnya. Jadi saya kira di bagian itu ya. Di bagian Wa minan nasi mayat takhidu mindu nilahi anda. Dan sebagian orang ada yang menjadikan anda itu alternatif atau sekutu mindu nilahi. Selain Allah. Jadi ada sebagian orang yang menjadikan sesuatu di sisi Allah. Atau apa ya. Bersekutu lah ya. Ada yang memilih sekutu atau syirik itu. Di sisi Allah. yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu kahubbillah. Sebagaimana cintanya Allah. Ayatnya begitu ya bener. Ya. Waladzina amanu asyadu humbalillah. Lalu memberikan air. Melanjutkan dengan pernyataan bahwa orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi disitu ada dua hal. Pertama terkait cinta ya. Ada sebagian manusia yang mengambil sekutu atau menjadikan sekutu selain Allah. Lalu jatuh cinta kepada mereka. Kemudian di ayat berikutnya. Waladzina amanu asyadu humbalillah. Sementara orang yang beriman jatuh cinta sangat cinta kepada Allah. Atau tiga lah. Kahubbillah artinya seperti cintanya Allah. Berarti juga Allah cinta kepada selainnya. Jadi sebagian manusia yang cinta kepada sekutu. Sekutu Allah. Yang dipersebutkan sebagai sekutu. Kemudian ada pernyataan tentang kahubbillah. Cintanya Allah. Kahubbillah itu bisa bisa juga dimaknai kahubbihim ilallah. Artinya cintanya manusia kepada Allah. Atau secara indofas saja langsung seperti cintanya Allah kepada manusia. Terus yang berikutnya adalah orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Semua disebut dengan cinta. Nah cinta itu apa sebetulnya? Karena Anda sebagai mahasiswa mungkin paling akrab dengan dengan terminologi itu. Jadi mungkin entah yang penuh-penuh yang laki-laki kalau ada yang menyatakan cinta tanya aja tuh cinta itu maksudnya apa gitu. Misalnya nanti setelah lulus ya. Coba Anda tanya secara filosofis apa maksudnya ada bicara gitu. Apa cinta? Oke kita baca saya share screen dulu. Nisan. Oke. halaman bro tadi ini ya. Bahtun falsafi ya. Bahas diskusi filosofis. Minal ma'anil wujidani yati alatiya indana maknan nusammihil bihub. Oke salah satu konsep ya wujidan terkait emosi yang ada pada kita itu adalah apa yang kita sebut sebagai cinta ya. Kama fi mawaridi hubbil kita. Seperti kasus kita mencintai makanan atau nutrisi ya. Wahub bin nisa cinta pada perempuan atau perempuan kelelaki. Wahub bil mal cinta pada harta. Wahub bil jah cinta kepada jabatan atau ya kedudukan. Wahub bil ilmi dan cinta kepada pengetahuan. itu adalah ekstensi atau lima ekstensi ya. Cinta kepada makanan, perempuan, harta, kedudukan, sama ilmu. Ini lima hal yang berbeda ya. Perempuan tentu bukan makanan. Makanan itu bukan harta. Harta dalam arti secara ekonomi ya. Yang berlaku dalam dunia ekonomi. Dan itu juga bukan kedudukan, juga bukan pengetahuan. Itu masing-masing berbeda. Tetapi kita gak ragu bahwa kita mencintai semua itu lima perkara. Anda ganti aja ini biar gak bias gender. Kalau perempuan kelelaki berarti. Kita juga yakin betul bahwa ketika saya bilang saya cinta pada si ini perempuan atau saya cinta kepada makanan ini saya cinta kepada ilmu ini saya cinta kepada posisi jabatan ini dan seterusnya kita menggunakan kata cinta dalam lima misdaq lima ekstensi yang berbeda itu itu kata cinta kita pakai secara istirahat makna secara sama. Secara makna kita kata cinta kita gunakan secara sejajar bukan istirahat lovely bukan berbeda artinya. Jadi saat Anda bilang saya cinta pada ibu saya atau saya cinta pada pasangan saya dan seterusnya saya cinta makanan saya cinta alat transportasi ini maka kata cinta di situ digunakan secara sama istirahat makna bukan beda beda itu misalnya kayak bisa bisa itu bisa racun bisa dapat itu kan istirahat lovely ucapannya sama tapi maknanya beda tapi dalam kes cinta kita yakin bahwa meskipun misdaknya berbeda tapi kata cinta itu mereferk kepada satu kondisi jiwa yang sama dan gak ada keraguan bahwa misdak tadi ekstensinya beda-beda lalu apakah perbedaan itu adalah perbedaan secara spesies atau yang lain spesies kan cinta kita sebut sama tapi misdaknya beda kalau kita jeli dalam melihat persoalan misalnya cinta kepada makanan sebutlah apel atau sayuran atau apa gitu kata-kata tapi kita sadar bahwa sesungguhnya kita mencintai makanan itu karena ada relasi dengan aktivitas daya nutritif kita jadi Anda mencintai makan nasi di warteg atau di warung padang itu bukan karena cinta pada tekstur bentuk nasinya atau aromanya bukan bukan karena proses pengolahannya bukan tapi karena makanan ini sebagai objek sebagai lokus cinta kita sesuatu yang kita cintai itu dia memberikan berkaitan dengan daya nutrisi kita jadi kita membutuhkan nutrisi dalam tubuh dan itu tersedia di dalam makanan sebagai objek yang kita cintai artinya kata Tapa Tufai kalau tidak ada aktivitas nutritif tadi itu yang berhubungan dengan cara kita menyempurnakan atau mempertahankan tubuh kita istikmal badani maka tidak kita cintai misalnya aspal Anda kan tidak jatuh cinta sama aspal untuk dimakan Anda tidak pernah keliru untuk makan makanan bukan makan sandal karena sandal tidak memberikan nutrisi kepada tubuh kita itu contoh artinya ada relasi relasi daya nutritif disitu dengan demikian cinta itu pada hakikatnya adalah relasi antara daya nutritif dengan aktivitasnya juga satu kenikmatan satu perasaan puas yang kita peroleh saat persinggungan antara daya nutritif dengan aktivitasnya yang disebut sebagai kelezatan atau kenikmatan atau kepuasan itu bukan maksudnya indera pengecap bukan karena indera pengecap itu hanya salah satu spionase atau alat bantu dari fakultas nutris kita daya nutris kita jadi kalau anda anda di tahu ini essence apa namanya kayak beberapa teh yang cuman pakai sari jadi gak teh asli apa sih namanya itu makanan-makanan yang pakai proses kimiawi jadi sebetulnya gak ada bahan bahan aslinya dari makanan cuman dari proses kimiawi saja itu kan memberikan rasa yang enak tapi gak ada gizinya misalnya gitu kita menyukai karena karena memberikan satu sensasi di lidah kita tapi dia tidak memberikan satu nutrisi yang cukup maka sebetulnya indera pengecap itu hanya hanya perpanjangan tangan dari fakultas nutritif kita yang yang lebih esensial jadi yang dimaksud kelezatan tadi adalah satu kepuasan khusus satu penerimaan khusus yang diperoleh oleh satu daya tadi dengan aktivitasnya jadi bahwa kita punya daya imajinatif punya aktivitasnya apa kita punya daya rasional berpikir terus aktivitasnya apa korespondensi kesambungan atau kepuasan disebutnya disini antara daya fakultas tersebut dengan aktivitasnya itu yang disebut dengan lazah dengan kenikmatan kemudian jika kita perateli lagi kita kaji lagi terkait cinta perempuan kata Toba Toba kita temukan bahwa pada hakikatnya itu perpanjangan dari cinta terhadap maaf hubungan seksual gitu wiko disebutnya mencintai perempuannya personnya itu sebutnya sekunder artinya juga perempuan kalau laki juga begitu jadi didorong oleh naluri biologisnya karena lokus dari laki-laki adalah perempuan maka laki-laki cinta perempuan sesungguhnya didorong oleh kebutuhan biologisnya sementara perempuan kepada laki-laki juga sama mencintai orangnya itu cinta sekunder ini Anda boleh suci boleh enggak kama kana hubbul rida'i muta'alikon binafsul rida' saniyan sebagaimana Anda mencintai makanan tadi misalnya bakso atau apa sesungguhnya bakso itu sebagai misdak itu sifatnya sekunder yang kita butuhkan adalah nutrisi yang dialirkan kepada tubuh kita walwiqo asarun asarul kuwati almuda'ati fil hayawan wiko ya hubungan biologis itu adalah asar ya jejak atau efek dari satu daya yang tersediri dalam binatang jadi binatang itu ada kuat hayawaniyah ya kita kan manusia itu ada kuat hayawaniyah ada fakultas kebinatangan kita itu salah satu turunannya adalah macam-macam ada emosi macam-macam termasuk dorongan untuk kebutuhan biologis kamakana tagaddi kazadika asaron liku watin fihi ini juga kebutuhan untuk mengambil nutrisi karena ada satu daya tertentu di dalam tubuh kita wa minhuna yu'alamu anna hazainil hubbaini yarji'ani ila marja'in wahidin huwa ta'allukun wujudiyun baina hatainil kuwataini wabaina fi'alihah dengan demikian dapat diketahui bahwa dua cinta tersebut tadi cinta pada makanan cinta pada perempuan itu kembali kepada sumber yang sama yaitu relasi yang bersifat eksistensial pa'allukun wujudiyun baina hatainil kuwataini antara dua daya tadi daya nutritif dan daya hayawani daya dorongan daya kebinatangan tadi wa baina fi'lihah dan dengan aktivitasnya ay kamaliha al fi'li kamali hima al fi'li yaitu kesempurnaan aktual dari keduanya saya lanjutkan disini jadi yang mau dilihat adalah yang lebih dalam lagi bukan manifestasinya bukan sekedar manifestasi luarnya tapi dibalik itu apa dan boleh jadi atau sangat mungkin cinta itu adalah cinta itu adalah satu relasi khusus antara dua kes tadi dan tidak ditemukan di dalam kasus selebihnya ini pandangan sebagian orang sebagian orang yang menyatakan bahwa perasaan cinta pada manusia itu semata-mata hanya ada pada dua kasus satu cinta kepada makanan yang selain materi sama cinta kepada kebutuhan seksual ini pandangan di psikologi modern tetapi pengujian menunjukkan sebaliknya jadi itu tidak bisa dipertahankan misalnya terkait dengan dampak atau kepada pelaku pecinta subjek yang jatuh cinta apa namanya pecinta ya pengaruh cinta kepada atau dalam diri subjek yang jatuh cinta dalam diri pecinta ada cek nanti di KBBI yang betul itu pecinta atau pencinta orang yang jatuh cinta itu yaitu harakatul kuwati yaitu gerak dari satu daya dan injizat dan ketertarikannya untuk aktivitas tertentu misalnya Anda punya kita punya fakultas rasional maka cinta kita sebagai subjek yang pencinta tadi maka cinta itu adalah harakatul kuwati ketika daya rasional kita itu teraktualkan lewat keberpikiran jadi ada ridho di situ itu cinta ya meskipun kita gak menyebutnya sebagai cinta secara seperti umumnya kemudian kalau ini gak berfungsi ya kita tersakiti antarkihi izawajat jadi kalau daya rasional itu beroperasi tapi gak dipakai itu kita seperti tersakiti ciri atau proprim seperti tadi itu bisa kita temukan dalam semua daya-daya persepsi kuwa hidrokiyah yang ada di dalam diri kita dalam hubungannya dengan aktivitasnya misalnya kuwat basiroh apa namanya daya daya penglihatan pendengaran recall ya hafalan daya imajinal dan seterusnya itu yang sifatnya hawas zahiroh indra zahir maupun yang batin ya baik sebagai aksi maupun afeksi fa'il maupun menfa'il semuanya itu punya punya begitu jadi semua daya di dalam diri kita itu selalu mencintai aktivitasnya atau gamal fi'alinya jadi mencintai aktualitas tindakan dia selalu begitu dan selalu terdorong ke sana jadi ya gak pernah tertukar ya tidak pernah tertukar saya pernah contohkan kita gak pernah gak pernah tertukar untuk mencium aroma itu menggunakan indera pengecap misalnya atau mendengar dengan mata gak pernah tertukar itu sudah terlalu ematural oke walaisa illa likawni af'aliha kamalat laha yatimu laha biha naqsuha waha jatuhha at-tabi'iyat mengapa itu terjadi mengapa selalu begitu tadi itu karena mencintai karena aktualitas itu adalah bukti dari kesempurnaan daya tersebut tadi dan dia menjadi kurang kalau tidak aktual dan seterusnya maka menjadi jelas mengapa orang itu jatuh cinta kepada harta jatuh cinta kepada kedudukan kepada pengetahuan dan sebagainya karena manusia sebagai satu diri subjek yang utuh itu merasa sempurna kalau dia memiliki penguasaan terhadap harta pada materi kemudian kedudukan pengetahuan dan sebagainya jadi kesempurnaan tadi ketika aktualitas diri kita itu dihubungkan dengan kepemilikan-kepemilikan tadi gitu sama dengan aktivitas dari satu daya melihat dan sebagainya itu kesempurnaan dari daya melihat ketika dia aktual jadi bisa bisa nyambung dengan aktivitas dia dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cinta itu adalah relasi khusus relasi spesifik dan ketertarikan tertentu yang bersifat emosional syu'uri antara manusia dengan kesempurnaannya jadi egoistik sebetulnya penelitian juga menunjukkan bahwa cinta semacam itu ada pada selain manusia dan itu terjadi karena satu subjek pecinta itu besar sekaligus sebagai pelaku cinta jadi pencinta maupun dia kekasihnya sendiri jadi saya sebut sebagai egoist jadi baik sebagai fa'il dia yang mencintai maupun sebagai munfa'il sebagai obyek yang dicintai oleh dirinya sendiri dan seterusnya langsung ke sini di sisi lain oleh karena cinta itu adalah satu relasi eksistensial antara pecinta dan kekasihnya maka terjadi hubungan hubungan antara satu pecinta dengan kekasihnya jadi pasti ini relasi eksistensial jadi robito hujudiyah maka harus ada hubungan dari keduanya itu artinya kalau diandaikan bahwa maklul akibat atau objek cinta tadi itu adalah sesuatu yang punya perasaan maka dia juga menemukan perasaan itu di dalam dirinya karena tadi kita mencintai itu tidak hanya kepada objek yang berkesadaran kita juga cinta kepada makanan dan sebagainya kesimpulannya kata dia pertama jadi kesimpulan pertama cinta adalah relasi eksistensial dan ketertarikan khusus antara illah illah muqmilah antara kausa atau sebab yang menyempurnakan dengan akibat atau dampak atau objek yang mencari kesempurnaan atau yang serupa dari sini kita tahu mengapa kita mencintai aktivitas kita perbuatan kita karena dengan dengan aktivitas tadi itu kita menjadi sempurna kita juga mencintai apapun yang berhubungan dengan aktivitas diri kita misalnya makan tadi kan aktivitasnya ya hafalnya itu terkait dengan kebutuhan nutritif sementara ekstensi lebih spesifiknya relasi yang berhubungan dengan aktivitas daya nutritif adalah makan-makanan dari yang fakultas kebinatangan kebutuhan biologis ada hubungan seksual maka mencari pasangan dan seterusnya harta juga begitu kita belanjakan kita operasikan jah ya kedudukan kita ambil manfaat dari itu atau kita ketemu seorang yang dermawan memberi kita membantu kita atau guru yang ajar kita atau orang yang memberi petunjuk pada kita seorang penolong kemudian orang yang belajar pada kita dan seterusnya ini adalah bagian-bagian cinta cinta kepada harta kepada kedudukan cinta kepada kebaikan orang cinta kepada guru yang mengajari kita kepada pemberi arah penolong dan seterusnya sebagian cinta tadi bersifat tobi'i natural cinta kepada makanan itu natural kemudian ada yang cinta khayal khayal itu imajinal cinta kepada kedudukan itu kan imajinasi kita sementara sebagian adalah akli sifatnya rasional cinta kepada guru penolong dan seterusnya itu sifatnya cinta yang bersifat akli itu kesimpulan pertama yang kedua cinta itu ber gradasi bisa kuat bisa lemah karena dia relasi eksistensial dan eksistensi itu kalau di sifat hikmah bergradasi maka cinta karena dia juga relasi eksistensial maka pasti dia bergradasi oke karena karena dia dan diketahui karena itu kesempurnaan yang yang kepadanya berhubungan cinta tadi kepadanya cinta bersandar itu juga berbeda antara yang sebab sempurna dengan yang tidak sempurna dengan demikian dapat diketahui bahwa pandangan yang menyatakan bahwa cinta itu hanya terjadi semata-mata karena kebutuhan material atau cinta cinta semata-mata didorong oleh kebutuhan seksual seperti pandangannya Simon Freud itu semua itu menjadi batal jadi pandangan yang menyatakan bahwa cinta itu sesungguhnya didorong oleh kebutuhan material ataupun cinta itu didorong oleh kebutuhan seksual itu menjadi tidak dapat dipertahankan karena cinta itu tadi relasinya eksistensial maka dia sampai ke atas dan dia musyakat bergradasi jadi gak bisa ditentukan pada satu kes tertentu kemudian ketiga Allah itu pantas dicintai dari sisi manapun anda lihat Allah itu di dalam dirinya sudah pasti eksistensi dia eksis ada dan sempurna tidak terbatas kesempurnaan apapun yang ditetapkan oleh orang lain dia tidak sempurna maka dia terbatas Allah sempurna di dalam dirinya dia sempurna bukan karena kita kita sebagai yang tidak sempurna itu selalu uji kita bergantung kepada yang tidak terbatas artinya kecintaan kita kepada Allah sebagai akibat penyebabkan Allah maka cinta kita kepada Allah sifatnya esensial karena kita adalah aktivitas perpanjangan dari aktivitas Tuhan Allah Allah menciptakan kita memberi anugerah dengan nikmat yang tidak terbatas macam maupun masanya maka kita mencinta Allah sebagaimana kita juga mencintai menghormati orang yang membantu kita keempat karena relasi cinta tentunya relasi eksisensial maka dapat disimpulkan dan semua yang dari Allah kebawah sebagai relasi kausalistik semuanya adalah tanah zulat pengunggapan diri Tuhan maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu mencintai dirinya jadi Allah mencintai Allah sebagai zat yang mencintai aktivitas dia sendiri karena aktivitas itu melambangkan kesempurnaan dia dan aktivitas Tuhan ini misalnya daya kreasinya daya ciptanya adalah mencintakan makhluknya maka makhluk ini selalu berrelasi cinta kepada Tuhan secara zati jadi kita mencintai Allah secara esensial artinya juga apa namanya kebutuhan kita kepada Allah itu seperti kausalitas yang gak akan pernah berakhir gitu jadi selamanya kita mencintai Allah karena iftikor karena kita butuh kepada Allah karena kita adalah dampak atau ini kausa ini akibatnya jadi kita kita itu adalah akibat dari perbuatan Tuhan makanya sudah pasti kita mencintai Allah secara tidak terbatas dan sebagai manifestasi Tuhan kita juga mencintai diri kita karena kita adalah aktivitasnya anna kulla syai'in fahuwa yuhai buza tahu masing-masing segera sesuatu yang adalah dalam ataran kaya kausalitas ciptaan Tuhan tadi itu mencintai dirinya sendiri tadi sudah disebutkan bahwa segala sesuatu itu mencintai yang menjadi dampak atau pengungkapan dari wujud kita tadi daya berfikir maka kita berfikir dan seterusnya karena itu dapat kita ketahui mengapa Allah mencintai makhluknya karena Allah mencintai dirinya mengapa Allah mencintai dirinya karena makhluk tadi itu adalah perpanjangan dari daya penciptaan Allah jadi aktivitas dia sebagai khalak sebagai yang maha kreatif Allah Allah juga mencintai makhluknya karena makhluk ini menerima karunia dari Allah seterusnya dan manusia atau makhluk menerima pemberian dari Allah kemudian kesimpulan kelima kelima konsekuensi dari adanya perasaan emosi dan pengetahuan dalam kes cinta ini ini tergantung dengan misdaknya tergantung dengan misdaknya andaikan kalau gak dilihat misdaknya maka cinta itu adalah relasi relasi eksistensial saja itu gak peduli misdaknya apa itu tadi kayak relasi kausalistik itu sebetulnya cinta itu antara satu daya dengan ekspresi atau tindakannya tapi kalau dilihat dari misdaknya kita mencintai perempuan misalnya atau mencintai makanan itu maka melibatkan satu emosi dan pengetahuan dan yang lebih banyak kita bicara tentang jatuh cinta itu di situ yang bicara soal emosi tadi itu maka kalau kita mengabaikan aspek emosi dan pengetahuan maka menjadi jelas bahwa semua al-kua semua fakultas dalam diri kita termasuk mabadi tobe'iyah prinsip-prinsip yang bersifat natural dan tidak memiliki perasaan sesungguhnya juga mencintai aktivitasnya ini gravitasi gravitasi daya tarik bumi maka jatuhnya benda yang tertarik ke dia lepas apapun bendanya itu adalah disebutnya cinta secara natural tentu saja cuman kita gak biasa menyebut itu dengan cinta karena tidak ada syuur tidak ada perasaan di situ jadi seolah-olah kita menyebut cinta itu hanya kepada sesuatu yang ada syuur ada perasaan di dalam ada emosi padahal enggak cinta itu lebih luas dari itu jadi pokoknya apapun yang berhubung dengan aktivitas sesuatu makanya di situ ada cinta keenam atau terakhir dapat disimpulkan dari semua itu bahwa cinta itu adalah satu kenyataan yang melambari semua eksistensi jadi cinta itu terjadi pada semua keberadaan jadi ada contoh ibu ibu cinta kepada anaknya tapi enggak butuh jadi dia butuh karena faktor keibuan itu ketika dia manifestasinya aktivitasnya adalah melahirkan anak butuh bukan butuh secara material atau apa kan tadi ada pertanyaan begitu kan jadi ini cinta itu melambari semua kenyataan semua semuanya material maupun yang berpikir dan seterusnya jadi semua kenyataan itu dilambari diisi oleh cinta inilah hakikat cinta maka maka orang yang beriman itu betul-betul cinta kepada Allah karena dia tahu dan dia punya perasaan bahwa dirinya adalah tanah zulat dia ada ciptaan Allah perpanjangan dari aktivitas kreativitas Tuhan dan dia bergantung sepenuhnya kepada Allah sama tadi orang yang orang yang mencintai berhala dan seterusnya kalau dipandangkan ibu Arobi itu bahkan sesungguhnya semua orang yang mengejar apapun kepalsuan dalam hidup itu sesungguhnya dia sejatuh cinta kepada Allah sebagai sumber kesempurnaan cuman dia itu tersamarkan pandangan dia misalnya orang yang mencari kepuasan dengan narkoba orang yang mencari kepuasan dengan hubungan free sex misalnya orang yang mencari kepuasan dengan mencuri harta orang orang yang mencari kepuasan intelektual dengan cara mempelagiasi karya orang dan seterusnya ini sebenarnya orang-orang itu tersamarkan dia berpikir ada kebahagiaan disana dia akan capai jadi itu salah menentukan mistak objek cinta harusnya objek cinta yang paling hakiki adalah Tuhan jadi sebetulnya orang-orang ini mengira bahwa kebahagiaan puncak yang dia tentukan kepada katakanlah tadi perempuan atau makanan atau laki-laki atau kepemilikan atau jabatan itu karena dia berpikir itulah puncak padahal yang dikejar di puncak itu yang bisa merefleksikan semua kebahagiaan puncak itu hanya cinta kepada Tuhan jadi kalau perempuan kira-kira begitu jadi sebetulnya semua orang itu terdorong untuk mencintai kesempurnaan cuman dia salah mengidentifikasi mana yang sempurna itu maka jatuh lah kepada hal-hal partikular itu cinta kepada macam-macam itu yang ternyata tidak hakiki katanya kalau saya gak terbenar atau enggak tapi kalau anda siap kecewa silahkan jatuh cinta kepada salim Allah itu kira-kira penutupnya silahkan kalau ada pertanyaan halo ya ada pertanyaan maksudnya cinta selain Tuhan itu seperti apa Ustaz ya misalnya Arianto jatuh cinta pada perempuan itu cinta kepada selain Tuhan kok yang ketawa malah laki-laki ya kira-kira gitu ya jadi saya lupa itu ucapan siapa itu iya betul cinta cinta kepada makhluk cinta setidak langsung cinta kepada Allah karena makhluk adalah refleksi dari atau perpanjangan dari tanah zulat dari karya Tuhan bahkan sebetulnya kita mencintai diri kita sendiri ya proyeksinya kepada kepada objek di luar diri kita jadi sudah saya sampaikan kalau gak salah gitu karena relasinya itu relasi wujud dia jadi sudah pasti semua yang perpanjangan Tuhan itu memiliki cinta cinta kepada dirinya sekaligus cinta kepada Tuhan maupun yang lain sudah pasti begitu cinta yang natural ya cinta yang kosmik ya maupun cinta yang kalau maksud anda mungkin cinta yang ini kan yang ada perasaan disitu biasa labiki kan begitu anak baru gile jadi ternyata topik tentang cinta tidak seperti yang anda bayangkan sebelumnya ya namanya juga tema-tema filosofis kan jadi kalau anda berpikir dapatnya yang termehek-mehek ya rada kecelek cinta berdasarkan nafsu seperti apa tergantung apa yang anda masuk dengan nafsu ini nanya-nya cuma lewat chat itu karena malu atau gimana sepertinya malu malu mencintai nafsu itu apa ya yang dimaksud nafsu maksudnya Ustadz gimana tadi katanya jika kalian mencintai selain Allah maka siap-siap lah kecewa tapi kita mencintai selain Allah itu bukankah kita mencintai Tuhan itu termasuk seperti yang Ustadz bilang itu itu ucapan Sufi tapi saya lupa siapa maksudnya cinta dalam arti yang memiliki syuur perasaan dan saya kira benar mencintai apapun selain Tuhan itu akan berdampak pada kecewaan karena tidak ada akhir eskaton yang lebih genap dibanding Tuhan misalnya ada cinta kepada apa yang gak akan kecewa ini bukan cinta yang sifatnya kauniah yang sifatnya kosmik itu memang ada pada segala hal tapi masanya ini bicara terakhir tadi soal cinta kepada sesuatu yang disitu mengandung unsur syuur perasaan misalnya apa coba jatuh cinta kepada wanita misalnya wanita itu jatuh cinta berapi-api ketika dalam proses PDKT tapi menjadi lain ketika masing-masing sudah tahu kelemahan bersama kemampuan untuk menerima itu yang penting disitu kemampuan untuk mengisi kelemahan masing-masing tapi artinya selalu ada kekecewaan di dalam cinta kepada apapun contoh sederhana begini tidak ada hampir tidak ada satu orang pun kecuali dia memandang bahwa manusia ideal itu adalah orang tuanya pada mulanya jadi yang kita lihat adalah bapak kita ibu kita tentu yang punya bapak ibu ya kecuali yang bayi lahir usia sudah meninggal itu lain tapi selalu figur yang menjadi ideal itu adalah orang tua tapi nanti seiring dengan perkembangan kedewasaan terus dia punya perbandingan macam-macam dia menemukan ada yang tidak cocok di dalam perilaku orang tuanya makanya mungkin itu salah satu anjuran kita berdoa itu kepada Allah agar aib kita tidak diperlihatkan kepada anak-anak kita semua orang punya aib maka kita ada kecewaan tidak ternyata orang tua saya atau guru saya atau dosen saya atau siapa saya yang selama ini saya kagumi ada kurangnya kecewa bukan dalam arti harus frustasi terus Anda bunuh diri atau tidak tapi ternyata ada yang kita pasang satu benchmark lebih tinggi ternyata dia anggap lah 100% ternyata dia mencintai apapun yang melibatkan perasaan kalau itu objeknya selain Tuhan akan berdampak pada begitu cinta yang enggak kesampaian terkait cinta objeknya Allah seperti makhluk yang diciptakan maaf-maaf misal ada kecacatan itu cinta seperti apa itu kan juga objeknya kepada Tuhan saya belum saya belum paham pertanyaannya gimana sorry kita yang mencintai maksudnya kita yang mencintai misal ada anak yang kurang sempurna dari segi fisiknya itu juga cinta sebenarnya cinta kepada Tuhan tapi dengan cinta dengan objek Tuhan itu dia juga memiliki kecewaan saya kok belum paham pertanyaannya ini yang jatuh cinta siapa yang dicintai siapa terus kecewanya bagaimana Tuhan sebagai penciptakan semisal ada anak yang mencintai Tuhan objeknya Tuhan anak ini diciptakan maaf-maaf tidak sempurna fisiknya terus itu kan cinta objeknya Tuhan tapi dia juga mendapatkan kekecewaan jadi misalnya seseorang katakanlah dia terlahir dalam kondisi PK ya perkebutuhan khusus terus dia jatuh cinta kepada Tuhan gitu terus dia kecewa kenapa dia mendapat perlakuan dalam tanda kutip tidak adil gitu iya saya kira itu dua hal yang berbeda ya kecewanya kecewanya dimananya saya belum menangkap itu kecewanya dimananya kecewanya mungkin dia tidak bisa mengungkapkan dengan sempurna kecintanya itu bukan dia diciptakan dalam kondisi menurut pandangan mainstream tidak sempurna katakanlah cacat yang tidak punya kaki tidak punya tangan atau apa terus dia jatuh cinta kepada Allah padahal dia cinta sama Allah berarti kan cinta dia mendapatkan kecewaan kok bisa atas kan kewajiban kita sebagai kreatif dari Tuhan itu kan seharusnya cinta dan kecintaan itu tapi dibalik kecintaan itu kita juga mendapatkan kecewaan itu dimana itu kan seharusnya kekecewaan itu muncul ketika mencintai selain Allah dalam case tadi itu saya kira tidak ada kekecewaan di situ seperti Anda mencintai pasangan Anda atau calon pasangan Anda Anda tahu kelemahannya itu jelas-jelas tahu kelemahannya dalam case penciptaan Tuhan kreasi ini kan tidak terjadi begitu jadi kenapa orang cacat segala macam itu tidak terkait dengan penciptaan Tuhan jadi lokusnya itu Tuhan memberi secara sama tapi karena wadahnya berbeda maka hasilnya beda kalau Anda bahas tafsir mizan itu misalnya Anzala minasama imaan Anzala minasama imaan kemudian gimana itu Fasalat audiatun bikodariha maka air itu akan mengalir kepada wadi atau lembah-lembah dikodariha dengan ukurannya jadi ini saya semoga tidak disalahpahami seseorang terlahir secara cacat atau apa segala macam itu tidak berlawanan dengan keadilan Tuhan karena itu terjadi lewat terjadi karena lokusnya gitu kalau secara filosofis jadi bukan Tuhan yang membuat dia cacat saya khawatir kalau disebut seolah-olah ada kuasa di luar Tuhan tapi ini agak sulit bahasanya tapi itu karena lokusnya karena mahal tempatnya mungkin Anda kalau pas di Kalam Jadid akan ketemu ini diskusi tentang Kalam Jadid berarti cinta tadi ketika masih ada kecewaan berarti bukan dinamakan cinta kepada Tuhan tetap aja cinta tetapi dari mana dari mana kita simpulkan bahwa kalau orang cacat dia kecewa kepada Tuhan kan banyak yang mau bunuh diri gara-gara tidak terima dengan penciptaan yang ada ini terus cinta Tuhannya dimana kewajiban kita mencintai Tuhan berarti yang Anda sampaikan itu kewajiban mencintai masuk cinta dalam makna emosional yang sifatnya tashri kan tadi dua hal berbeda ada cinta yang sifatnya itu kira-kira kauniyah atau takwini sifatnya kosmik maka semua yang terjalin dalam relasi kausalitas itu adalah memiliki cinta cinta kepada ekspresi aktivitasnya ekspresi aktualnya jadi manusia itu aktualisasi diri dia itu adalah cinta Tuhan menciptakan manusia berrelasi itu adalah cinta secara natural meskipun mungkin tidak ada perasaan di situ kalau ini mutlak ada pada semua hal maka siapapun pasti mencintai Allah itu dalam kes tadi kayak orang kecewa segala macam itu kan pengungkapan emosionalnya itu dua hal yang berbeda jadi peninjauannya dari sudut yang berbeda maka dalam kes ini bisa saja kita kecewa seorang ayah kecewa dengan anaknya atau anak kecewa kepada ayahnya dan seterusnya suami pada istrinya istri pada suaminya dan masing-masing itu mungkin terjadi tetapi secara yang secara takui ini kan tidak mungkin itu terjadi misalnya mata dengan kemampuan melihat mata itu daya melihat kemampuan melihat dengan aktivitas melihat itu relasinya relasi cinta emang ada satu daya yang tidak mencintai aktivitasnya kan gak ada semua daya itu beroperasi dalam mengaktualkan kemampuan dia itu adalah cinta pengungkapan cinta tapi secara secara kosmik secara eksistensial gitu tapi kesan saya yang dipertengian tadi itu cinta dalam arti yang emosional itu dua hal yang berbeda jadi betul bahwa siapapun yang diciptakan oleh Allah itu semua mencintai dia secara takwini secara robito wujudia secara relasi eksistensial tapi sebagai subjek yang berkesadaran dan punya perasaan mungkin saja dia kecewa kepada Tuhan kenapa diciptakan secara cacat tapi itu kan cinta yang perspektifnya lain cinta yang mengandung emosi kayak anda cinta pada pasangan dan sebagainya ini dua hal yang berbeda jadi bisa membaur antara cinta yang pertama dengan kekecewaan yang kedua karena jenisnya berbeda sama-sama cinta tapi ininya beda sifatnya satu kosmik satunya emosional dan sebetulnya kalau mau diurai apakah betul kekecewaan dia itu berdasar atau enggak itu hal lain lagi kalau di filsafat kan penciptaan itu cacat macam-macam itu hanya ketiadaan jadi relatif sifatnya maka tidak bisa dihubungkan dengan keadilan Tuhan maka harusnya orang enggak kecewa tapi ini soal lain karena bicara tentang perasaan itu enggak segampang itu enggak semua orang bisa mencerna dalam case yang kedua bisa saja orang kecewa kepada Tuhan dalam arti dia merasa kenapa Tuhan tidak memberi saya ini dan itu terus dia kecewa padahal bisa dibalik kan emang lu siapa kalau harus dikasih ini dan itu misalnya ini sekedar ilustrasi saya enggak tahu itu menjawab pertanyaan Anda atau enggak oke yang lain silahkan kalau masih ada kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu gimana ya berarti lagi ramai ya berarti lagi ramai tepuk tangan Anda enggak tahu lah itu urusan anak ABG saya enggak ikut campur soal itu masih ada atau cukup tadi yang disebut sebut siapa tadi ada satu hadis ya kalau enggak salah hadis itu yang menyatakan bahwa cinta ibu kepada anaknya itu sekokoh arasnya Allah untuk menunjukkan bahwa tadi betul kalau mau melihat cinta Allah kepada hambanya cinta dalam arti yang altifiyah tadi ya emosional itu lihatlah bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya saya enggak tahu silahkan Anda toleh ke kanan kiri Anda yang sudah jadi ibu siapa dan ada teman-teman Anda ini ini ada beberapa yang namanya perempuan nanti mereka mungkin yang paling paling jago untuk mengajarkan bagaimana cinta itu kepada anaknya nanti kalau udah punya anak ya sekarang jangan ya karena saya laki-laki saya enggak bisa mengurai lebih dari itu jadi mungkin nanti perempuan yang dan dia sudah punya anak sudah melalui banyak tahapan-tahapan dalam hidup dalam berhubungan dengan anaknya mungkin dia bisa mengajarkan atau menuki lebih dalam tentang bicara bicara tentang cinta biasanya juga ya biasanya juga saya enggak tahu ini betul atau enggak tapi biasanya cinta seorang ibu kepada anaknya yang memiliki special needs ya kebutuhan khusus itu lebih dalam intensitasnya dibanding apa yang normal yang biasa aja saya kebetulan kenal dengan beberapa perempuan ya yang teman dekat yang dia punya anak dikarunia anak apa memiliki special needs ya anak berhubungan khusus ini pengorbanan dia dibanding ibu biasa dengan anak yang normal itu beda gitu saya enggak tahu apakah itu merefleksikan gambaran tentang cinta Tuhan kepada makhluk atau enggak tapi ini satu soal yang perlu dipertimbangkan kalau sudah saya kira itu dari saya masih ada enggak terima kasih banyak sekian dari saya maaf harusnya yang bicara memang orang yang paling ngerti cinta jadi itu bukan saya oke sekian Assalamualaikum Anda dari tadi jadi tempat yang bicara lebih banyak malunya oke sekian ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum